Dr. Christian Snoke Hurgronje lahir di Oosterhout, Belanda pada tanggal 8 Februari 1857. Ia adalah seorang fotografer, jurnalis, dan teolog yang menjadi mu'alaf pada tahun 1884. Sebelum masuk Islam, ia melakukan penelitian tentang kehidupan Muslim di kota Mekah. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah Mekenschefest atau Pestamaka. Penelitian itu didanai oleh pemerintah kerajaan Belanda. Agar dapat diterima dengan mudah, serta dapat berbaur dengan para ulama besar di kota suci Mekah, ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf dengan nama Abdul Ghaffar. Tidak lama, banyak pihak mencurigai Snoke menjadi mu'alaf karena tugas pionase. Oleh karena itu ia memutuskan untuk keluar dari kota Mekah dan kembali ke Belanda. Pengetahuan Snoke tentang dunia Islam dimanfaatkan untuk mengetahui kelemahan Aceh dalam perang berkepanjangan melawan kolonial Belanda.